Intro Pembahasan rancangan undang-undang data pribadi hingga kini belum juga menemui titik terang Anggota Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan, Niko Siahaan Optimis Target penyelesaian rancangan undang-undang PDP tersebut dipastikan selesai pada bulan November sebelum pelaksanaan G20 di Indonesia dilangsungkan Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan pentingnya rancangan undang-undang PDP ini untuk segera disahkan Lantaran dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi, maka rasa kepercayaan masyarakat terhadap industri digital dapat meningkat Di sisi lain, Niko Siahaan beralasan bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara dalam anggota G20 yang belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi Oleh karena itu, dikhawatirkan nantinya Indonesia akan menemui kesulitan pada saat pembahasan agenda soal transaksi keuangan dengan luar negeri yang membutuhkan keamanan data Apa yang mau kita kejar, teman-teman? G20 G20 nanti salah satu materinya adalah ini mengenai pergerakan data secara internasional Nah, kalau kita sebagai tuan rumah belum punya undang-undang perlindungan data pribadi dan kita adalah satu-satunya negara yang tidak punya dari G20 Nanti kalau bisa tuan rumahnya gak punya undang-undang Ini buat kami di DPR juga jadi kurang baik, ya kan gitu, sepertinya kita tidak mencoba untuk mencari jalan tengah Sehingga akhirnya kita bicara, kita juga sukses dong di G20, ya kan Kita salah satu kunci suksesnya ada di kita nih, yaitu menyelesaikan undang-undang BDP Karena ketika ini akan dibahas diantara menteri, undang-undangnya sudah beres, sudah sama dengan yang lain Ya kan, kalau mereka nanti, wah jahit Indonesia tuan rumahnya jangan ikut duduk sama-sama Kita gak punya undang-undang yang sama, malu nanti kita Artinya nanti harus diselesaikan dengan niat yang sama Nah, kira-kira seperti itu Dari Jakarta, Sridewi Andayani, Halida Diani Sina melaporkan untuk Sinpo TV Dari Jakarta, Sridewi Andayani, Halida Diani Sina melaporkan untuk Sinpo TV